Banyak pertanyaan orang tua tentang pengasuhan yang diancukkan kepada saya Boleh gak sih anak itu dikasih oleh orang tua kita atau kakek neneknya? Saya akan bahas ini lebih dalam ada 3 bahasan kita Kenapa kita harus mempertimbangkan lagi untuk mengasuhkan anaknya kepada orang tua kita Tapi sebelum kita bahas, tolong di subscribe dulu video ini Di like, di komen, atau di share di media sosial anda Supaya banyak orang tua lain yang mendapatkan manfaatnya Oke, kita mulai Ada 3 poin disini kenapa kita harus mempertimbangkan lagi Untuk memberikan anak kita kepada orang tua kita untuk diasuh Yang pertama adalah mereka sudah tua, mereka sudah berumur Jadi orang tua kita itu sudah usia Mereka tidak seperti dulu lagi yang masih muda, yang kuat tenaganya, yang kuat pikirannya Mereka sudah berbeda dari dulu Sehingga kasihan kalau mereka harus merawat anak kita Kalau kita aja merawat anak kita capek, fisik maupun psikis ya Maka kita gak bisa bayangin kalau orang tua kita yang merawat Bagaimana? Ya, pasti akan kasihan sekali Dan untuk menjaga anak itu tidak mudah Perlu kesigapan Baik itu fisik maupun pikiran, perlu kesigapan Kalau itu sangat berat sekali bagi orang tua kita Ya, tentu akan membuat mereka akan terkulas Jadi, kasihan Orang tua kita sudah tua Yang kedua adalah Orang tua itu cenderung memanjakan Orang tua kita maksudnya cenderung memanjakan cucunya Kenapa? Saya gak tahu kenapa Tapi yang jelas kebanyakan orang tua kita itu memanjakan cucunya Mereka bilang Kalau sama aku nanti dihasilnya dengan baik kok Kalau sama aku, aku ngasihnya benar kok Ngasihnya benar kok Gak seperti istrimu misalkan Gak seperti kamu ngasihnya Coba bawaan ke rumahku Nanti akan dihasil dengan benar misalkan Iya, mungkin itu pikiran mereka Tapi banyak kan cenderungnya adalah memanjakan anak kita Memanjakan cucunya Anak nangis, itu rutin Anak sudah minta begitu Apa yang dia minta Orang tua kita kasihan Dan akhirnya diturutin Akhirnya kalau cenderung memanjakan anak kita Tidak terbentuk dengan baik berlihat punya dong Iya kan? Jadi, orang tua dimanapun itu Orang tua kita dimanapun itu Mereka memanjakan cucunya Orang tua yang lain juga sama seperti itu Pakai nenek yang lain juga sama seperti itu Cenderung memanjakan cucunya Daripada mengasuh kita dulu Yang ketiga adalah Dia itu anak anda Bukan anak orang tua anda Jadi, kalau anda berkeinginan Atau mempunyai harapan Anak anda bisa menjadi lebih baik Kedepan Anda ingin dia pinter Sekolahnya Anda ingin dia sikap berlakunya baik Sesuai dengan apa yang anda inginkan Maka itu adalah tanggung jawab anda Bukan tanggung jawab orang tua anda Tanggung jawab orang tua anda adalah Mengasuh anda Membuat anda menjadi orang yang baik Orang yang sukses Dan mereka bisa melakukan itu Anda seperti sekarang Itu adalah karena mereka Jangan Bebani mereka lagi Untuk membuat anak kita Menjadi lebih baik Itu tugas anda Orang tua anda sudah melakukan tugasnya Dan tugas anda adalah Mengasuh anak anda sekarang Jangan bebani itu Dan kalau mereka anda mendapati Mereka sudah besar nanti Dan mereka memiliki berlaku-berlaku Yang tidak sesuai dengan harapan anda Jangan menyalahkan orang tua anda Karena itu adalah anak anda Kalau itu diasuhkan kepada orang tua anda Jangan menyalahkan mereka Karena itu adalah anak anda Dan anak itu seperti semen yang masih basah Semen yang masih basah Yang bisa anda bentuk dengan 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 apapun bentuknya Ketika mereka ada di rumah orang tua Selama seminggu kembali lagi ke kita Biasanya juga perlu lakunya berubah Itu tanda bahwa Anda itu seperti semen basah Waktu mereka bermain sama temannya Mereka lakunya tiba-tiba berubah Tiba-tiba mereka meng-copy Memodel teman-temannya Ketika mereka liburan Satu bulan Misalkan di rumah Sekolah juga sudah berubah Nah ini tanda bahwa anda itu seperti semen basah Kalau bisa diperhatikan Waktu mereka bertumbuh semakin besar Semennya semakin mengering Dan kita tidak sulit untuk membentuknya Dan ketika mereka nanti SMP SMA Semennya sudah sangat kering Waktu kita membentuknya akan lebih susah lagi Sangat-sangat sulit Waktu mereka dewasa Maka semennya sudah mengering Kalau anda ingin membentuk kepribadian anak anda Maka bentuklah waktu kecil Karena ketika anda membentuk waktu kecil Anda seperti membentuk fondasi dari sebuah rumah Kalau fondasinya bagus Maka selanjutnya akan bagus Akan mudah untuk bagus gitu loh ya Nggak otomatis bagus Tapi anda akan lebih mudah lagi Karena fondasinya sudah bagus Tapi kalau anda ingin anak anda menjadi lebih baik Dan lupa Dan teledor Dan hilaf Waktu anak anda tidak betul-betul dengan baik Karena anda tidak mengasuhnya sendiri Maka ketika anda mendapati berlaku Anak anda tidak sesuai dengan apa yang anda harapkan waktu remaja Anda akan lebih sulit lagi membentuknya Banyak klien-klien yang datang kepada saya Membawa anaknya yang sudah remaja untuk diubah berlakunya Masya Allah sangat luar biasa sulitnya Sangat luar biasa sulitnya Karena mereka sudah solid berlakunya Sudah terbentuk seperti itu Sangat sulit sekali Jadi ketika anak anda masih anak-anak Itu adalah kesempatan anda untuk membangun fondasinya Mereka masih seperti semen basah Bentuk dengan baik disitu Dan ingat bahwa dia anak anda Jangan diberikan kepada orang lain Itu dihasuh Anda yang harus bertanggung jawab Meskipun anda sibuk Saya tidak tahu cara anda untuk membaginya Saya tidak tahu Tapi yang jelas ini adalah anak anda Anda yang harus mengasuhnya Ada tiga alasan kenapa Anda harus mempertimbangkan untuk Mengasuhkan anak anda kepada orang tua anda Atau kakek-kakek-kakeknya Yang pertama adalah kakek-kakeknya sudah tua Yang kedua cenderung memanjakan kakek-kakeknya itu Yang ketiga adalah Dia adalah anak anda Oke Jadi begitu saja dari saya Semoga anda dan keluarga selalu sehat Menjadi keluarga yang kita mawadah dan warahmat Selalu dilindungi oleh Tuhan Dan segala harapannya yang baik bisa terwujud Itu saja dari saya Danang Paskoro Sikoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!